Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan Tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana Itu adalah salah satu lagu hits dari seorang Desi Ratnasari Kamu yang lahir sebelum tahun 2000-an pasti tau lah ya Siapa itu Desi Ratnasari, seorang artis top asal Indonesia, tepatnya dari Sukabumi Dia tenar tahun 90-an Sampai yang awal-awal 2000-an lah Dan yang aku review sekarang adalah Albumnya Desi Ratnasari yang berjudul Tenda Biru Tadi sudah aku nyanyikan di awal lagunya Tenda Biru Seperti ini covernya Dan ini ada label pajak lunas PPN Album Tenda Biru Desi Ratnasari Ciptaan dari Wahyu WHL Album ini dulu dirilis tahun 1995 Kalau nggak salah ya Kalau nggak tahun 1995 ya 96 Ya pokoknya pertengahan tahun 90-an lah Dan album ini dirilis oleh Metro Tama Record Ini dia kaset pitanya Pada saat itu harganya berapa coba ini 6.500 Ini Desi dengan posul seperti ini Keren ya Ini ada daftar lagu-lagunya Di album ini ada Ada berapa ini 1,2,3,4 1,2,3,4 Ada 8 lagu Eh 10 lagu Ciro lupa Ya benar 10 lagu Lagu yang pertama Sekaligus jadi lagu utama Dan nama album ini Yaitu Tenda Biru Tenda Biru Bukan Tenda Merah ya Tapi Tenda Biru Lalu lagu yang kedua Cerita kau dan aku Kemudian lagu yang ketiga Mana mungkin Lagu yang keempat Yaitu Matamu Bicara Lalu Ada lagi lagu Tenda Biru Oh Dua kali lagunya Oh ini sama Tenda Biru juga Ini mana mungkin Berarti kalau Sebenarnya Cuma ada 8 lagu ya Tapi ini ada lagu Tenda Biru lagi Dan lagu mana mungkin lagi Bisa dibilang double lagunya Sedangkan di situ B Lagu yang pertama Yaitu Hanya Sandiwara Kemudian Impian Hati Lalu lagu yang berjudul Hanya Kamu Lagu yang keempat Yaitu Dari Hati Ke Hati Selain Tenda Biru Ada Satu lagi lagu Favoritku Yaitu Mana mungkin Mana lah mungkin Hujan kan turun Di musim kemarau Mana lah mungkin Hati yang luka Percaya lagi Terus gimana Lupa lirik Tapi aku suka semualah lagu-lagu di album ini Enak Meskipun lagunya pop melankolis Tapi asik untuk didengarkan Dan ini ada juga Fotonya Desi Ratnasari Ini diatasnya ada Lirik lagunya Cover belakangnya Ada fotonya Desi Ratnasari Ternyata Bagus ya Selain penyanyi Desi Ratnasari Juga dikenal sebagai Pemain film Pemain sinetron Kemudian dosen Kemudian bintang iklan Kemudian Sekarang jadi Apa Jadi politikus Di DPR Kalau nggak salah Apa kalian punya Album Tendak Biru juga Silahkan tulis Di kolom komentar Kalau kalian nggak tahu Album ini Silahkan kalian Bisa tanya ke Ayah atau ibu kalian Pasti tahu mereka Karena kan Generasi Kolonial ya Pasti ya Tahu lah Siapa itu Desi Ratnasari Apalagi Kalau denger lagu Tendak Biru Pasti langsung Yang nyantal adalah Eh Itu lagunya Desi Ratnasari Loh Ya Desi Ratnasari Yang nyanyi itu Loh Tendak Biru Sing lagu ini Loh Tanpa undangan Diriku kau lupakan Tuh Cukup Cukup sekarang Cukup sekian Untuk Review yang bisa aku berikan Kali ini Maaf Maaf kalau Ngomongnya agak Blipet Kurang jelas Dan Reviewnya Terlalu singkat Untuk lebih detailnya Silahkan kalian bisa Cari Di internet ya Mengenai Album ini Atau Mengenai Desi Ratnasari Sekian Dan Terima Gaji